Jokowi, kamu membantu kami kembali jembatan, kembali kami. Sejumlah siswa SD di pedalaman ND membuat video dan meminta dibangunkan jembatan oleh Presiden Jokowi. Dalam ceritanya, siswa SD tersebut mengakui telah berangkat ke sekolah karena setiap hari harus melewati sungai. Keluhan sejumlah siswa SD tersebut lantas ditanggapi langsung oleh Bupati ND NTT. Selesai adanya video keluhan sejumlah siswa SD tersebut, Wakil Bupati ND NTT, Erikos Emanuelade, langsung melakukan peninjauan. Ia datang ke Sungai Lowolaka, kampung Nia Sanggo, Desa Fatatu Timur, kecamatan Wewarya, Kabupaten ND, untuk melakukan pengecekan lokasi. Erikos menjelaskan bahwa nantinya sesuai pengecekan akan langsung dilanjutkan dengan pengkajian tim teknis. Nantinya jembatan akan dibangun sesuai dengan anggaran yang ada. Sementara itu, Kepala Desa Fatatu Timur, Ishak Abeldo, mengaku sangat berterima kasih atas kesigapan pemerintah Kabupaten ND mendatangi desa tersebut. Pasalnya menurutnya, banyak masyarakat yang sudah rindu adanya pembangunan jembatan di Sungai Lowolaka. Ishak mengatakan Sungai Lowolaka merupakan satu-satunya akses untuk para siswa pergi ke sekolah. Saat musim hujan, desa banjir. Para siswa sering mengalami kesulitan untuk melintasi sungai tersebut. Pasalnya mereka harus menunggu air sungai surut agar bisa melintas. Mereka bahkan terpaksa tidak sekolah apabila memang aliran air deras dan tidak memungkinkan untuk dilewati. Video keluhan sejumlah siswa SD ini sebelumnya viral. Mereka yang masih mengenakan seragam sekolah meminta Presiden Joko Widodo memberikan bantuan jembatan agar ia bisa bersekolah tanpa harus melintasi sungai. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan jembatan agar kami sudah sampai lewat kali setiap hari dalam sekolah.